Kemudian apalagi Pak terkait data-data yang bisa Bapak berikan terkait dengan pelaku ini mungkin boleh diulang sekali lagi bagi pemirsa yang juga baru saja menyaksikan terkait dengan identitas pelaku bahwasannya pelaku ini juga sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman, kasusnya dan juga di tahun berapa silahkan Pak Pandra Ya dulu saya sampaikan disini bahwa patut juga sebagai pelaku ini adalah dengan inisial M dimana pelaku ini adalah berusia sekitar 60 tahun lebih yang beralamat ataupun berdomisili di wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ada pun dari catatan kriminal yang kami mendapatkan dari database catatan kriminal tersebut pelaku atas nama M ini sudah pernah melakukan aksi pidana atau suatu perbuatan melanggar hukum pidana yaitu di pasal 406 dimana pelaku ini telah melakukan kaksi pengusahaan terhadap salah satu objek vital yang ada di kantor Dewan Prokir Nahe Daerah dengan modus yang sama yaitu mengaku sebagai seorang wakil dari Nabi Muhammad SAW dan dengan keyakinan itu dia melakukan kelawanan dan melakukan pengusahaan mungkin begitu mbak sementara itu yang bisa kamu sampaikan dan saat ini kepolisian daerah Lampung melakukan back up penyidikan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan tadi kami sudah mendapat konfirmasi langsung dari Direktur Resursus Kriminal Umum Polda Lampung melalui Pombes Dr. Reynolds Hurtagalung begitu mbak